Intro Silahkan di subscribe terlebih dahulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Skripsi Bisa Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini Silahkan untuk di subscribe terlebih dahulu Agar kalian bisa mendapatkan video-video terupdate dari channel ini Yang saya yakin video-video disini akan bermanfaat sekali buat kalian semua Khususnya kalian yang mahasiswa Apalagi kalau misalnya kalian adalah mahasiswa tingkat akhir Yang sedang menyusun skripsi atau yang sedang meneliti Oke, ngomong-ngomong skripsi Saya harap teman-teman semua bisa lancar Mengerjakannya, tidak ada kendala Dan segera untuk sidang Saya harap begitu Seperti yang kita ketahui Komunikasi dengan dosen pemimpin ini salah satu faktor penentu Agar skripsi kita berjalan dengan lancar Tidak jarang kita lakukan komunikasi melalui online Ataupun offline Contohnya online kita bisa melalui chat atau whatsapp Kalau offline biasanya langsung ketemu Namun di kondisi saat ini Saat pandemi covid ini tidak memungkinkan Sehingga akan banyak berhubungan dengan dosen pemimpin online Di video sebelumnya saya sudah memberikan satu tips Bagaimana melakukan pimpinan dengan dosen secara online Agar skripsi kalian bisa berjalan dengan lancar Nah, di video sekarang Ini saya akan memberikan tips juga Bagaimana cara menghubungi dosen melalui chat yang baik Agar skripsi kamu lancar Sekali salah chat dosen pemimpin bisa jadi Skripsi kamu tidak kelar-kelar Karena kalian kurang beretika Misalnya untuk saat chat dosen Jadi ini adalah faktor penentu juga Nah, di sini Hal yang perlu dilakukan oleh kalian Saat message atau text dosen pemimpin Entah itu melalui whatsapp ataupun itu Yang pertama adalah Kita harus kirim chat Di awal Itu dengan memberitahukan identitas kita Memperkenalkan diri Bisa jadi dosen kita itu tidak set nomor kita Jadi artikannya adalah Perkenalkan diri di awal chat Dengan siapa, kelas apa Supaya dosen tahu Jadi yang pertama adalah Chat dengan memperkenalkan diri terlebih dahulu Tidak semua dosen menyimpan nomor kalian Oke Kemudian Di awal chat Sebutkan nama dosennya Misalnya Selamat pagi Bapak Sofian Ini saya Dengan gunawan Mahasiswa Imwi Julusan apa Nah, sebutkan nama dosen dulu di awal Ini sebagai bentuk penghormatan kita kepada beliau Atau dosen pembimbing Selanjutnya Setelah menyebutkan nama dosen di awal Tidak perlu lagi sebutkan nama Sebutannya Pak atau bu Nah, di awal-awal itu Identitas kita harus sebutkan Kemudian Nama dosen kita Disebutkan juga Tapi setelahnya cukup Pak atau bu saja Nah, dan jangan lupa Ucapkan salam ya Ucapkan salam Kalau misalnya pagi Selamat pagi Assalamualaikum Selamat siang Dan ingat waktu Jangan sampai kalian Mengirim pesan Saat jam istirahat Ingat Sekali dosen Tidak berkenan dengan chat kalian Bisa jadi Skripsi kamu gak kelak-kelak Makanya perhatikan ini dengan baik Oke ya Lalu berikutnya adalah Jangan Meminta dosen Melakukan sesuatu Atau Kalimat Chat kalian itu Nadanya memerintah Jangan sekali-kali seperti itu Contohnya Bu siang ini Bimbingan ya Nah itu kan Seolah-olah Kalimat Memberintah Saya sudah di kampus Bu Mau Bimbingan dengan ibu Itu secara Tidak langsung Memberintah Nah Harusnya Kita menanyakan dulu Waktu ruang beliau Ada waktu Gak Jadi kesan Tidak memaksa Kalau misalnya Dosen Bimbingan kita Tersinggungan Ya bisa jadi Kelar hidup kalian Beres-beres tuh Skripsinya Nah jadi Jangan terkesan Memberikan Kalimat Saat Chat Kesannya Memberintah Atau Terkesan Menyuruh dosen Melakukan sesuatu Pak saya sudah kirim Proposal penelitian Tolong diperiksa ya Nah itu salah Terkesan Memberintah Cari bahasa Yang memang Baik Kemudian Berikutnya Ini mungkin yang terakhir ya Adalah Jangan Sekali-kali Menggunakan Kata singkatan OTW Apalagi Yang dihalis Singkat-singkat Yaitu Hindari ya Kita sedang Chat dengan Dosen Bimbing Artinya Bahasanya Harus Sedikit formal Dan santun Kepada Dosen Jangan sampai Menimbulkan Ketersinggungan Karena Saat Kalian Tidak berkomunikasi Dengan baik Atau Dosen Mempunyai Persepsi Yang kurang Baik Dengan Tulisan Di chat Kalian Sudah Kalian Tidak Akan Lancar Bimbingan Jangan Sampai Seperti Itu Tapi Sebelum Itu Ketahui Dulu Karakter Dosen Seperti Apa Syukur-syukur Kalau Dapat Dosen Bimbing Yang Misalnya Gaul Kemudian Bisa Beradaptasi Dengan Anak-anak Muda Itu beruntung Kalau tidak Ya Moga Mereks Sopan Dan Harus Formal Apapun Karakter Dosen Bimbing Kamu Perlakukan Dengan Baik Perlakukan Dengan Sopan Selayaknya Itu adalah Guru Kalian Itu Saja Terima Kasih Atas Perhatiannya Mudah-mudahan Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dapat berapa menit